Nikita Mirzani kembali menjadi sorotan publik. Pasalnya, presenter kondang ini dituding mengidap bipolar karena menunjukkan gejala seperti mudah tersinggung dan memiliki perubahan emosi yang ekstrim. Lantas, benarkah Nikita Mirzani mengidap gangguan tersebut? Lalu benarkah tudingan itu muncul akibat Niki menyindir puji? Simak cerita selengkapnya berikut ini. Pada Desember 2021, Nikita Mirzani menyindir puji yang mengunjungi sebuah klub malam di Jakarta Selatan. Apalagi waktu itu masih belum genap 40 hari kepergian Vanessa Angel dan Bibi Andrian Shah. Akibatnya, Nikita Mirzani rame dikecam publik karena dianggap sebagai artis penebar kebencian dan keributan. Imbasnya, Nikita Mirzani diusulkan untuk diboykot dan dilarang tampil di televisi oleh warganet melalui sebuah petisi. Bahkan, akun Instagram selebriti yang akrab di sapa Niki ini juga menjadi target report massal. Parahnya, jumlah haters Nik Mirzani semakin meningkat begitu petisi tersebut mencuat ke permukaan. Di sisi lain, Nikita Mirzani juga dicurigai menderita gangguan bipolar karena seringkali mengumbar emosinya ke publik. Apalagi, ibu tiga anak itu dikenal suka menyenggol kehidupan artis lain tanpa alasan yang jelas. Dugaan Niki menderita bipolar juga pernah diungkap Bili Shah Putra di 2019. Adik Olga Shah Putra itu curiga setelah akunnya diunfollow oleh Niki. Bili merasa janggal karena Niki menelpon dirinya dan bertingkah seolah tak terjadi apa-apa. Mendengar tudingan bipolar tersebut, Niki langsung buka suara. Pelantun lagu Money and Love ini menjelaskan perubahan sikapnya karena tuntutan peran sebagai ibu sekaligus tulang punggung keluarga. Niki menyangkal perbedaan sikapnya itu layak disebut bipolar. Sebab, ia memiliki citra berbeda saat menjadi selebriti di publik dan ibu di rumah. Selain soal bipolar, Niki juga buka suara soal hatersnya yang makin banyak. Ia tak merasa risau dan menilai kalau haters bicara buruk karena tak mengenalnya secara personal. Niki juga tidak merasa terganggu dengan adanya petisi boykot dirinya karena hal itu malah membuat ia makin disorot dan dikenal publik. Terima kasih telah menonton!